Hai kali ini adalah kasus gamilan pada kira-kira gamilan 12 minggu dimana kondisi bayi ditemukan mengalami kecurigaan cacat bawaan berupa down sindrom atau kelainan trisomy 21 disini kita melihat adanya penumpukan cairan sekujur badan si bayi dimana cairan itu tergenang di bawah tengkuk leher punggung bahkan di atas kulit perut kepala terlihat semuanya terisi oleh cairan jadi seolah-olah bayi ini bengkak terisi oleh cairan di sekujur tubuhnya kondisi yang kita namakan sebagai high drops fatalis paling sering terjadi akibat kondisi kelainan genetik seperti trisomy 21 atau down sindrom down sindrom ini ada cacat bawaan genetika yang biasanya terjadi pada bayi dengan kondisi cacat mental gangguan tumbuh kembang dengan kelainan jantung kemudian bentuk wajah yang tidak normal jadi tulang hidungnya tidak ada dengan leher yang tebal itu yang kita namakan sebagai down sindrom dengan keterbatasan dengan intelijensi biasanya di bawah 90 level intelijensinya dengan varian mulai dari level ambisil molon nah disini kita bisa melihat kondisi bahwa tulang hidung tidak terbentuk atau absen dengan nasal bone seharusnya penanda marker tulang hidung ini muncul pada janin normal dan kita sendiri yang normal kemudian perhatikan ini adalah kulit dari bagian depan front head kepala bagian depan yang menonjol sedemikian tebalnya bagi sini kita tidak temukan adanya tulang hidung pada bagian depan wajah jadi seolah-olah hidungnya flat atau pesek namun memang karena kelainan tidak mempunyai tulang nah disini kita tampilan dari samping ini adalah profil bagian front head kepala bagian depan yang terlihat kulitnya sedemikian tebal hidungnya rata flat ini keambilan sekitar 12 minggu jadi paling tidak kita sudah bisa melakukan screening sejak awal juga perhatikan ini adalah telinga yang posisinya terlihat di bawah sudut dari sudut mata ini kita temukan sudut telinga ini di bawah jadi ini istilahnya adalah low ear side position nah kita lihat ini adalah flat nose tulang hidungnya tidak terbentuk sehingga terlihat bagian hidung ini melesak ke dalam jadi pada saat kita melakukan screening kita bisa melihat kondisi seperti ini pada trimester pertama jadi ini adalah kecurigaan dari trisomy 21 atau down syndrome disertai dengan low ear side position jadi telinganya ini di bawah dari garis nah kemudian kita mati kembali ini adalah bagian kepala janin perhatikan struktur kulitnya tertisi oleh air jadi bayi ini terlihat bengkak dengan kulit yang menebal di belakang leher di daerah perut jadi mengisi semuanya bagian dari tubuh janin ini ini yang kita namakan nucle thickness batasnya sendiri adalah 2,5 mm ini mencapai 29,1 mm sangat sangat tebal nah kita mati lagi janin keseluruhan perhatikan bagian kepala disini kita melihat struktur otak sebenarnya normal tidak ada bedanya dengan janin normal namun terlihat penebalan dari tengkuk kulitnya ini tebal sekali intelijensi tidak bisa kita lihat dari ultrasonografi tidak bisa kita bedakan dengan bayi normal ataupun tidak dan umumnya kasus-kasus down syndrome struktur otak normal jadi kembali kita mati ini adalah bayi down syndrome dengan bentuk tubuh yang bengkak cairan di sekujur tubuhnya yang kita katakan juga sebagai higromasistik di belakang leher dari si janin perhatikan jantung sementara bagian rongga dada perut ini terlihat cairan menumpuk jadi seolah-olah cairan di sepanjang kulitnya ini menebal jantung kita amati nah disini kita bisa melihat keempat ruang jantung dengan kemungkinan adanya kecurigaan bocor jantung pada trimest pertamanya adalah ventricle septal defect jadi terlihat sebagai suatu sindrom maka down syndrome itu juga mempunyai kelainan jantung bawaan biasanya terjadi adalah VSD atau ventricle septal defect ini bagian kaki struktur-struktur tungkai nah kemudian kita lihat aliran darah pada jantung bayi nah kita mengamati yang kita namakan duktus venosus ini adalah pintasan dari darah yang memasuki jantung dan langsung menuju ke bilik jantung kiri bayi nah kita amati secara keseluruhan bayi hidrops atau bayi down syndrome kita coba amati nah ini adalah cairan yang tertimbun pada sekujur tubuhnya tebal sekali nah dilihat kembali ini adalah bayi dengan hidrofetalis trisomy 21 atau down syndrome dengan prognosis buruk kondisi demikian bagi perkembangan janin sangat-sangat buruk dimana bayi sejak awal mengalami kelainan jantung pembekakan seluruh tubuhnya jadi suatu kondisi yang kita namakan trisomy 21 jadi bayinya bengkak sejak di dalam kandungan dengan kebocoran jantung nah sekali lagi kita amati wajah yang flat rata dengan bagian telinga yang lebih rendah posisinya atau kita namakan low ear set position dengan sekujur tubuh bayi ini bengkak jadi perlu kita jelaskan pada orang tua prognosis bayi ini kondisinya buruk dengan kemungkinan dia tidak bertahan disertai dengan kebocoran jantung dan mekanisme pompa jantung yang sudah jelek dari awal dengan bayi yang sudah bengkak hidrofetalis